Untuk membangkitkan pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Oli Dondokambe membuat robosan dengan membuka rute penerbangan baru Narita-Manado-Bali. Gebrakan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya turis Jepang ke Sulawesi Utara. Provinsi Sulawesi Utara memiliki beraneka ragam potensi pariwisata, baik itu wisata alam maupun seni dan budaya. Sempat terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19, kini pasca pandemi, pemerintah provinsi kembali berupaya membangkitkan kembali dunia pariwisata melalui terobosan membuka akses penerbangan langsung Manado-Narita Jepang dengan rute Narita-Manado-Bali. Rute penerbangan baru Narita-Manado-Bali resmi diluncurkan pada 2 Maret 2023 di Bandara Internasional Sampratolangi Manado Sulawesi Utara, oleh Gubernur Sulawesi Utara oleh Dundukambe bersama pihak maskapai Garuda Indonesia. Tidak hanya di Manado, peluncuran rute penerbangan baru ini juga dilakukan di Bandara Narita, Tokyo, Jepang pada 7 Maret 2023, di mana hadir pula Gubernur Sulawesi Utara oleh Dundukambe, perwakilan maskapai Garuda Indonesia di Tokyo, serta perwakilan KBRI di Jepang. Gubernur oleh Dundukambe mengatakan, pembukaan rute penerbangan baru Narita-Manado-Bali, selain meningkatkan sektor pariwisata, juga menunjang kerjasama antara negara di bidang ketenaga kerjaan dan perdagangan. Dan ini lebih harapan besar bagi kita di Sulawesi Utara, orang Jepang lebih banyak datang ke Sulawesi Utara untuk melihat parawisata yang sangat-sangat bagus di Sulawesi Utara, sehingga ekonomi Sulawesi Utara juga bisa meningkat dengan adanya turis-turis Jepang yang berkunjung di Sulawesi Utara. Rute penerbangan baru Narita-Manado-Bali dicatwalkan seminggu sekali, setiap Kamis dari Bandara Internasional Sampernatulangi Manado dan setiap Selasa dari Bandara Narita Tokyo, Jepang. Terima kasih telah menonton!